Pada tahun 1509, negara Portugis mengijakan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1511, negara Portugis dipimpin Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten. Tujuannya pun sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu, Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, mereka belum bersatu karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dokter Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Dokter Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyuarakan studifons dan memberikan pengobatan gratis. Dokter Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu, siapa yang akan datang hari ini? Menurut kabar yang berdengar, yang akan datang hari ini adalah Dokter Wahidin Sidiro. Dokter Wahidin? Bukankah dia dokter terkemuka yang memberikan pengobatan kepada masyarakat secara gratis? Aku juga mendengar kabar bahwa beliau adalah dokter lulusan Stovia. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Dokter Wahidin Sidiro Husodo. Pada pertemuan ini, saya ingin membahas suatu masalah bersama kalian, yaitu permasalahan pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa kita. Tidak semua orang dapat merasakan pendidikan, dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah bahasan untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi yang bertujuan untuk meninggikan kerajaan bangsa dan memajukan pendidikan bangsa. Dan organisasi ini akan membiayai pemuda-pemuda berprestasi yang ingin bersekolah, tetapi terhambat karena masalah biaya. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dokter Wahidin. Kemudian, Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomistofia untuk membahas gagasan Dokter Wahidin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, maksud saya yang mengumpulkan kalian di sini adalah untuk membicarakan mengenai gagasan yang Dokter Wahidin sampaikan kemarin. Gagasan ini mengenai pembuatan organisasi, dan pada pertemuan ini bersama-sama. Saya ingin membuat sebuah organisasi. Organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, pendidikan terhadap, dan martabat bangsa. Organisasi ini akan berjalan di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, terutama pendidikan. Sampai di sini, ada yang punya pertanyaan? Bagaimana dengan panitianya? Kita perlu membentuk sebuah panitia pengurus untuk berjalanan organisasi ini. Sebenarnya, saya ingin menyenangkan panitia umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu, karena kita harus lebih fokus belajar dengan sekolah. Namun, untuk saat ini, kita merupakan panitia sementara. Benar apa yang dikatakan saudara-saudara? Untuk saat ini, kita memerlukan panitia sementara. Saya setuju. Saya menyenangkan untuk sementara adalah saudara-saudara. Menurut saya, dia adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Saya bersedia untuk menjadi wakil. Saya siap untuk menjadi sekretaris. Saya bersedia untuk menjadi bendahara. Saya rasa, saya dapat mengatur keuangan organisasi dengan baik. Baik, kalau begitu yang namanya belum disebutkan, maka dia akan menjadi yang kuota. Saya punya pertanyaan. Bagaimana dengan nama organisasi? Tentu, sebuah organisasi membutuhkan nama sebagai identitas organisasi tersebut. Saya mempunyai dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerja yang baik, sementara Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Saya memilih nama Budi Utomo sebagai nama organisasi ini. Organisasi ini bertujuan untuk menolong sesama, bukan untuk menjadi tempat penampungan para negara. Betul apa yang disampaikan saudara-saudara? Apa gunanya persatuan tanpa budi pekerja yang baik? Saya juga sepemikiran dengan Anda. Baiklah, jika seperti itu mendapat saudara-saudara sekalian, mungkin bisa kita cukupkan pertujuan ini. Dan semoga organisasi ini berjalan sebagai mana mestinya. Liru Budi Utomo! Liru Budi Utomo! Kemudian, berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Sutovia. Sutomo dan para mahasiswa Sutovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Sutovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Sutovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres. Karena, Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagas Budi Utomo. Selamat siang hadirin-hadirin sekalian. Selamat siang! Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai permasalahan bangsa kita. Yakni permasalahan pendidikan. Tidak semua kalangan dapat merasakan sekolah. Dikarenakan biaya yang cukup besar untuk bersekolah. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah program. Yaitu program StudiOne. Program ini akan memberikan bantuan dana kepada para pelajar dan kalangan-kalangan yang kurang mampu tetapi ingin bersekolah. Saya juga mengusulkan untuk memperluas pekerjaan di luar bidang pegawai dan keperiayaan. Dan juga, saya mengusulkan untuk memberikan pengajaran kepada para petani. Agar kehidupan para petani bisa lebih membaik. Saya juga mengecam adat perhelakan yang berlebihan. Sehingga menghabiskan banyak dana. Yang padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pengajaran. Mungkin itu saja dari saya kepada perwakilan dari Batavia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya, Bu Nawar Mangun Kusumo, Ketua Cabang Batavia, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini, Guberman Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran. Namun, kami menganggap itu belum mampu untuk memadai kehidupan. Sebagai contoh, dari 30 juta penduduk, hanya 12 orang yang berhasil lulus sebagai dokter hewan. Dalam masalah kepengajaran, kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu, kami mempunyai sembilan usulan. Yang diantaranya, Satu, perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. Dua, membantu pengajaran agama di pedesaan. Tiga, meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. Empat, memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. Lima, memasukkan pelajaran bahasa Belanda dalam kubik ulam sekolah dasar pribumi. Enam, memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. Tujuh, mendirikan kondokan bagi siswa-siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Delapan, memajukan pertumbuhan, kerajinan, dan perdagangan. Sembilan, mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Mungkin itu saja dari saya kepada Saudara Kasutomo, dipersilahkan. Saya ingin memberikan beberapa usulan mengenai penerbitan majalah. Menurut saya, penerbitan majalah ini cukup penting agar perhatian masyarakat tertuju pada organisasi ini. Jadwal penerbitan majalah juga harus ditentukan. Apakah harian ataukah mingguan, tergantung dari keuangan organisasi. Ada pun bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Melayu, karena dapat dimengerti oleh kalangan umum. Selain itu, dapat diadakan lampiran dalam bahasa Belanda. Di penghujung acara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa asing atau tidak? Berdasarkan teori evolusi Darwin, evolusi dan realitas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang atas setidaknya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui, imun pengetahuan berasal dari bumi-bumi barat, namun hal itu dapat berubah. Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa barat adalah terlalu penting dan tidak membawa manfaat seperti yang masyarakat harapkan. Saya rasa kita harus menjunjung tinggi adat, istiadat, dan kebudayaan Jawa, karena peradaban Eropa berbeda dengan orang Jawa. Saya tidak setuju. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa bergantung kepada budaya Jawa saja, selama berabat-abat, budaya, bahasa, dan ada istilah Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai bentabat Anda, namun ketegaskan bahwa kebudayaan Jawa juga mengalahkan perkembangan. Saya bukan menganggap semua hal yang luar Jawa itu buruk, tapi yang saya maksud adalah kita harus mengilah ke unsur-unsur bahan-bahan yang cocok dengan kebudayaan kita. Saya telah membenci budaya pendapat Anda, tapi kita harus lebih bisa menerima budaya asing dan tidak bergantung kepada budaya Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa, saya hanya membenci feudalisme keraton yang begitu serakah. Baiklah, jika seperti itu, saya hargai pendapat Anda. Namun, sebaiknya untuk saat ini kita hentari debat usir yang tidak diinginkan, agar debat seperti ini tidak berlangsung panjang. Dari hasil musyawara yang panjang, telah terbentuk suatu perusahaan kompleks, maka dengan itu akan saya membacakan sebelah ini. Pertama, Budi Otomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. Kedua, mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. Ketiga, lingkup gerakan khai dalam Pulau Jawa dan Madura. Dan untuk yang keempat, perubahan pusat organisasi dari Plata VIA menjadi Yogyakarta. Kemudian, untuk berhubungan penelitian umum tersekerja dengan budaya masyarakat, maka terpilihlah saya, Kadeng Tumanggung Aryo Tiruto Kusumo, sebagai Ketua Umum dari Organisasi Budi Otomo. Dan juga Dr. Wahidin Sudiro Usudo sebagai wakil terbua umum. Dikuti oleh Dwi Jirosewoyo, Gansosro Sugodo sebagai sekretaris, Gondwat Mojo sebagai benda hara, dan yang terkini sebagai komisaris adalah Dr. Hikto Mangusumo, Raden Zaya Subrata, dan Suryo Di Putro. Saya agak keberatan dalam keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan Budi Otomo bergerak dalam kegiatan politik. Menurut saya, Budi Otomo tidak cukup jika hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Ya, saya juga sependapat dengan saudara Suwardi. Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian. Namun, keputusan tersebut telah disepakati bersama melalui hasil musyawal. Jika seperti itu keputusannya, akan saya coba untuk menerima keputusan tersebut. Ki Hajar dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Otomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Otomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Otomo sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Otomo. Pangeran Aryo Noto Di Rojo terpilih menjadi ketua Budi Otomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepimpinan Noto Di Rojo, Budi Otomo mulai menjalankan program studi fonts yang dinamai program Dharma Wara. Pada tahun 1927, Budi Otomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Otomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934 yang pada akhirnya Budi Otomo bubar pada tahun 1935. Budi Otomo mulai terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati